Intro Perjalanan penginjilan pertama masuknya Gide di tanah Papua tak lepas dari peran para misionaris yang membawa warta kebenaran injil dengan berjalan kaki menyusuri hampir sebagian wilayah Papua. Para misionaris meletakkan dasar teritorial penginjilan mulai dari Senggi, Waris, Hittigima, Archbol, dan Tiba di Bukondini pada 1 Mei 1956. Sejak itulah secara resmi Bukondini merupakan basis penginjilan di seluruh pegunungan tengah Papua. Tepat 1 Mei seluruh warga Jemad Gidi di wilayah Bukong memperingati hut pegabaran injil ke-61 tahun. Dan tepat di hari jadinya yang ke-61 pemerintah Kabupaten Mambramo Tengah meresmikan dua gedung gereja yaitu Gedung Gereja Betalkobakma dan Gedung Gereja Cemaat Imanal Saralema. Hut pegabaran injil ke-61 dan peresmian Gereja Betalkobakma dihadiri Gubernur Provinsi Papua, Ketua DPRP Papua, Bupati Tolikara, Bupati Yohukimo, Presiden Gidi, Wakil Bupati Jayawajai, 30 misionaris dari Australia, Selandia Baru, Kanada dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan ribuan Jemad Gidi. Ratusan Jemad Gidi nampak sangat bahagia dan terharu ketika mereka kembali bertemu dengan para misionaris. Setelah itu rombongan dan tamu undangan menuju ke Gedung Gereja Betalkobakma. Peresmian Gedung Gereja ditandai dengan penekanan tombol pembukaan kain selebung papanama Gedung Gereja oleh Gubernur Papua, Bupati Mambramo Tengah, Wakil Bupati Mambramo Tengah, Presiden Gidi, dan Ketua DPRP Mambramo Tengah. Dan dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti Gedung Gereja oleh misionaris Jim Rilley, Bupati Mambramo Tengah, dan Gubernur Papua Lukas, dan dilanjutkan dengan pembukaan kunci pintu Gedung Gereja. Usai pelaksanaan pembukaan kain selebung dan penanda tanganan prasasti dilanjutkan dengan ibadah pengucapan syukur yang diikuti oleh ribuan umat. Sebelum perayaan ibadah, siswa-siswi Obanggen School yang berada di wilayah kelas 10 memberikan kesaksian di mana sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan garam dunia, mereka ingin menyuarakan tentang agen perubahan di tanah Papua. Ketua Panitia dalam sambutannya yang dibacakan Seedam Mambramo Tengah, Charles Menjuntak, pembangunan dan peresmian Gedung Gereja Betelkobakma yang bertepatan dengan Hut Gidi yang ke-61 tahun merupakan wujud ungkapan syukur jemaat di mana terang Tuhan telah diwujud nyatakan di wilayah Pogo. Selain itu, sesuai juga dengan visi misi dari Kabupaten Mambramo Tengah mewujudkan masyarakat yang religius, adil, maju, dan berdaya saing yang sejahtera. Kami yang terserah Panitia menampilkan selamat datang di Kabupaten Mambramo Tengah yang familiar dengan sebutan Kota Biru. Bapak Keputul yang saya hormati, berjumpalah kami, Banditia, melakukan perlaksanaan Kegiatan yang berlangsung hari seperti berikut. Tujuan, Ibadah yang kemeneguhan hari ini merupakan ungkapan syukur atas kemenangan kami dan jemaat dapat peluang dari Kegiatan 8. Tujuan membuka tabir lewat kayu kereja, pemerintah, sama Mbak Tuhan, bahwa terang sudah ada di semua tempat di wilayah Pogo. Kegiatan sudah dikelahkan, rumah Tuhan telah berdiri di mana-mana, dan rumah Tuhan telah dihujud nyatakan melalui pelestu yang kita rayakan hari ini. Bapak Keputul yang saya hormati, kami namunkan bahwa bangunan kerja ini berdiri di atas lahan seluruh sekurang dua hektare dengan luas bangunan seperti berikut. Panjang 51 meter, lebar 18 meter, tinggi 18 meter. Ada pun bahan bangunan lokal yang digunakan untuk bangunan kerja seperti kayu sejuti besar berasal dari Jepora dan Kuparman. Sedangkan bahan bangunan lainnya berasal dari Waminah, Jepora dan Jakarta dengan spesifikasi kualitas nomor satu. Badan bangunan kerja menampakkan berdaya aspektor klasik Eropa dan di lingkapan dengan nuansa modern budaya dibunuhkan dengan memperangkornamin ada rumah Huna yang tampak dari depan. Arsitek konsultan perancang arsitek perancang mengunakan merangkang interior dan sutradar ada Alhamdulillah Tuhan kadang-kadang kerja ada-ada pemberangkutan Bapak Erhan Pakawa boleh tutup takut bawa-ada pemberangkutan Bapak Ibu hadirin dan mudah-mudahan yang berbahagia Bapak Kupuru yang akan berhormati kami laporkan bahwa selain hamba-hambat Tuhan para misionaris pertama beserta keluarga yang bernama Misioni di Bengara Australia selain membaru dan Amerika yang hadirin juga harus bersama kita hamba Tuhan SMID ketua-ketua sinode gereja saat sekapkuat ketua wilayah Bogo ketua-ketua kelas Sunae Bogo serta jemaat-jemaat penuh klien dari sepuluh kelas Sunae Bogo pimpinan berkombinan Kabupaten Jawa Jaya pimpinan berkombinan Kabupaten Merahu Tengah paduan suara beskara yang beserta berlatih dan ketua IPBD yang berbis berkuat beserta anak-anak tersantik dari siswa-siswa Sunae Bogo Bogo ini Bapak Ibu yang kamer mali kami atas nama penitian menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang tidak memiliki tenaga pikiran dengan tulus membantu sehingga acaranya boleh berjalan dengan baik dan sukses Bapak Ibu yang kemuliaan demikian laporan kami apabila dalam penayaran dan menerima kami terdapat kekurangan kesalahan serta keketua terhadap Bapak Ibu yang kurang nyaman mohon dimaafkan sekian dan terima kasih Tuhan Yesus berkata wah 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 sementara itu Bupati Membramu Tengah Hampa Gawak menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh misionaris beserta keluarga yang telah hadir dan bersyukur karena berkat mereka lah kebenaran Injil dapat hadir hingga di wilayah Bogo saya juga menyampaikan selamat datang kepada Bapak Adeta Jim Rani Bapak Adeta Jim Steri dan semua misionaris lebih spesial ada teman saya yang ada yang memakai ke depan ini teman kecil saya saya karena tidak tetapi saya berkembang dan besar di kompleks misionaris dan dulu mama saya kerja di buahnya dan ini dari istik dan buah bertumbuh dan berkembang di sana hari ini dia 43 tahun dan saya 43 tahun saya bersama pemerintah pribadi dan gereja berkembang terima kasih dan selamat hati berbahagia saya berbahagia selamat selamat sejata bagi kita selamat sejati pertama pertama kita minta keharian Tuhan yang kuasa karena kasih dan perbahagiaan pada hari ini dimana hari sejarah dan sejati kami dihadirkan oleh gerakan ini dan juga dihadirkan oleh iman kerjaan yang sudah dilakukan oleh para misionaris di wilayah ini saya terima kasih adiknya saya berpikir kalau hampir 30 misionaris ini bisa dapat di tempat ini karena ini terima kasih tapi Pak Presiden ini terima kasih sudah sangat berbantu kalau saya ingin mereka bisa datang terima kasih kalau gereja mereka bisa di berjaya kerja sahaja dan beribadah gereja terima kasih selanjutnya saya sebagai kagian gereja dari hati yang paling menyebutkan terima kasih dan dan yang di dan terus kepada rakyat para misionaris pertama bersama Terima kasih 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 Terima kasih